Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Sembilan Petang. Salah satu pondok pesantren Tahfiz Al-Quran di wilayah kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, menggelar wisuda virtual akbar tahun 2020. Wisuda online ini diikuti sejumlah pengurus Yayasan dan 168 santriwan-santriwati dari Sekolah Menengah Pertama dan Madrasa Alia Ponpes Darul Fikri. Terima kasih dan juga selamat datang. Wisuda akbar tahun 2020 yang digelar pondok pesantren Darul Fikri Jalan Putra Bangsa, Gaswagi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ini dikemas secara virtual. Wisuda akbar digelar di salah satu ruang pondok pesantren yang hanya dihadiri sejumlah pengurus Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Fikri dan sejumlah tim operator virtual. Sedangkan untuk para santriwan-santriwati yang di wisuda, mereka menyaksikan melalui gawai atau handphonenya masing-masing dengan panduan jarak jauh dari pihak pondok pesantren. Di gelarnya wisuda virtual ini, para santriwan-santriwati yang juga tahfiz Al-Quran pondok pesantren Darul Fikri ini resmi di wisuda, meski tanpa hadir secara tatap muka. Prosesi wisuda akbar 2020 secara online ini mendapat respon positif dari perwakilan Gubernur Jawa Timur dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo saat memberikan pidatonya. Mereka sangat mengapresiasi atas terselenggaranya wisuda akbar 2020 pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Fikri secara virtual yang sukses digelar. Tak hanya tokoh umat Islam yang memberikan apresiasi, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Fikri juga merespon penting adanya santri-santri yang lulus ini nantinya mampu menjadi penerus para ulama dalam membangun baksa Indonesia pada zaman yang mendatang. Baru sekalian yang salam hati, sekali lagi, kita hidup di masa ini, kita tidak boleh ketinggalan dengan masa depan. Dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh kebutuhan masa depan, karena kita dalam masa depan, bukan masa ini, bukan masa depan. Itulah yang menyadarkan kami semuanya untuk melakukan perubahan dan perubahan di dalam Darul Fikri ini agar konten-konten Darul Fikri, kuipun Darul Fikri, sesuai dengan kebutuhan hal-hal di masa depan, minimal 10-30 tahun yang akan datang. Sementara itu, menurut Ketua Yayasan Pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Fikri mengaku, tahun ini ada 168 santriwan-santriwati yang juga para penghafal Al-Quran yang diwisudan secara virtual. 168 santriwan-santriwati tersebut terdiri dari 135 siswa sekolah meninggal pertama dan 33 siswa madrasa alia Pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Fikri. Darul Fikri adalah Pondok pesantren yang ingin menyiapkan para pemuda di masa depan, menyiapkan para ulama yang nafalan Al-Quran, yang berprestasi, dan berkarakter. Prosesi di Sudha Akbar 2020 secara virtual ini juga mendapatkan ucapan dari sejumlah tokoh di lingkungan Pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Fikri. Mereka berpesan kepada santriwan-santriwati yang lulus semoga menjadi pemimpin yang moderat, nasionalis, cinta bangsa Indonesia, dan tetap istiqomah. kepalanku 10 jus, dan dikenal sebagai sosok. Anak-anakku, kalian semua adalah orang-orang Indonesia, harus cinta Indonesia, cinta NKRI, apa yang kalian belajar selama di Darul Fikri, ya, terapkanlah dalam kehidupan kalian, jadilah pemimpin yang moderat, pemimpin yang nasionalis, yang cinta bangsa Indonesia, cinta negara Indonesia, cinta seluruh bayar di Indonesia, agar Indonesia menjadi bangsa yang besar, rasa impuan dalam dunia dengan Allah SWT semoga hafalan Al-Quran yang kalian belajar di pondok ini menjadi bekal untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan visi, misi daruh fikri, menyiapkan generasi yang berprestasi menyiapkan para pemimpin menyiapkan para ulama yang berkarakter, berprestasi moderat nasionalis dan hafal Al-Quran resmi di wisuda para santri penghafal Al-Quran ini diharapkan mampu menerapkan visi-misi ponak pesantren Tafid Al-Quran Darul Fikri yang berkarakter, berprestasi moderat, nasionalis dan hafal Al-Quran dari Sidoar Jojo Timur Rohitkan melaporkan Terima kasih Terima kasih.